Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Youtube saya yaitu Layan Tekno. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran HP Realme ya. Jadi yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengecek kerusakan di HP Realme. Jadi contohnya seperti ini, saya misalnya membeli HP Realme Second. Nah sebelum saya bayar tuh saya penasaran nih, HP-nya masih normal atau tidak. Mungkin teman-teman kalau membeli HP, mengeceknya secara manual ya. Misalnya pengen cek kamera, buka kamera, misalnya terus habis itu cek suara atau speaker teman-teman memutar musik kurang lebih seperti itu ya. Nah disini akan saya kasih contoh simpelnya atau cara simpelnya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini, terima kasih. Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah disini memang saya anjurkan kalau membeli HP Second itu memang dicek semuanya terlebih dahulu. Jadi misalnya dicek telepon, panggilan, atau dicek kartu SIM-nya terbaca atau tidak, atau dicek yang lainnya lah ya. Nah setelah itu, setelah dicek semua, teman-teman bisa lakukan cek yang akan saya kasih tahu ini. Jadi disini teman-teman membutuhkan aplikasi tambahan ya. Ini ya namanya Pondetect. Ini ya Pondi, saya lupa sih D-nya. Teman-teman tinggal download saja melalui Google Play Store ya. Kemudian nah ini, Pondokter Plus. Teman-teman searching saja nanti muncul yang gambarnya seperti ini. Teman-teman tinggal di download saja. Oke? Apabila sudah download, teman-teman tinggal dibuka saja. Kita tunggu. Nah nanti tuh teman-teman akan muncul di seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Teman-teman tinggal pilih saja yang ini. Yang gambar search ini ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja list. Oke? Nah disini nanti akan muncul semuanya teman-teman ya. Listnya mana aja sih yang mau dicek. Jadi banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa cek touchscreen, speaker, back camera, home button. Semuanya ada disini teman-teman. Atau multi touch. Nah disini coba saya cek misalnya. Ini kebetulan sudah saya cek dan masih normal. Makanya dia muncul centang hijau seperti ini. Coba sekarang saya cek misalnya multi touch. Nah disini teman-teman diminta untuk mengecek secara bersamaan ini ya. Dipencet secara bersamaan. Kemudian disini harus pakai empat jari teman-teman. Nah berhasil ya. Kalau berhasil berarti multi touchnya normal. Misalnya disini akan saya cek display stacknya. Disini kita disuruh mengetap dot warna putih dan dot warna hitam. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya play. Disini saya tap, tap lagi sekali. Tap kembali lagi di area itu. Tap lagi. Tap lagi sampai detikannya habis ini ya. Kemudian sekarang ganti yang putih. Jadi di tap di dua kali ya. Di tempat yang sama. Sampai detikannya habis juga. Nah disini ternyata normal ya. Tap saya normal. Selain itu teman-teman juga bisa di cek kameranya berfungsi dengan bagus atau tidak. Teman-teman tinggal play saja. Nah disini kameranya ternyata berfungsi dengan bagus ya. Oke apabila sudah teman-teman tinggal di foto saja. Kemudian tinggal di centang saja kalau memang kameranya bagus. Kemudian teman-teman tinggal pilih finish. Kemudian disini teman-teman bisa cek yang lain ya. Banyak banget teman-teman bisa di cek semua ya. Misalnya disini akan saya cek. Ini ya. Saya cek free bator atau getaran. Saya cek. Kita tunggu. Dan disini hp-nya bergetar teman-teman. Bergetar ya. Berarti hp-nya getarannya normal. Nah teman-teman disini bisa di cek saja sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi semuanya di cek juga tidak masalah. Berarti kan lebih pasti ya. HP yang kita beli itu kondisinya seperti apa. Teman-teman bisa tahu ya. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ada masukan. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya makasih. Wassalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.